Intro Inspirasi kali ini kita akan berbicara mengenai pernikahan yang bahagia dengan menggunakan ilmunya Gary Chapman dia menulis buku yang judulnya Loving Solution Solusi dengan Cinta nah beliau juga menulis buku yang judulnya Bahasa Cinta nah buku yang 5 Bahasa Cinta ini lebih dikenal tapi saya ambil kali ini dari yang bukunya namanya Loving Solution Gary Chapman melaporkan bahwa dari populasi yang dia teliti dari 100 itu 40 bercerai atau dengan kata lain perceraian 40% nah yang bercerai ini karena menikah lagi jadi semua orang yang pernikahan kedua itu diteliti lagi ternyata perceraiannya naik 60% nah itu membuat dia mengajarkan bahwa pernikahan kedua tidak bahagia dan perceraian bukan solusi nah kalau gitu solusinya apa? maka diteliti apa yang menjadi akar perceraian maka ternyata ada banyak sebab tapi salah satunya adalah mengenai mitos-mitos yang salah di dalam pernikahan nah kita akan pelajari mitos-mitos ini untuk berharap sehingga kita bisa terhindar dari perceraian sebaliknya menyelesaikan setiap konflik yang ada dengan cinta karena zaman ini berubah dengan cepat sekali maka saya menyarankan kita perlu membangun sesuatu yang tidak berubah nah apa itu? nilai-nilai kehidupan memang nilai-nilai akan berubah sesuai dengan zaman keadaan tapi kita perlu membangun hubungan dengan anak menanamkan nilai-nilai esensial yang tidak berubah dari zaman ke zaman seperti nilai cinta kasih ya etika sopan santun mungkin akan berubah dengan zaman zaman sebelumnya kayak gini gak sopan sekarang sopan tapi yang namanya nilai-nilai cinta kasih itu kekal cinta ya cinta gitu kan gak mungkin misalnya cinta itu tempeleng nah inilah yang perlu diajarkan kepada anak sehingga anak menangkap nilai-nilai yang sangat esensial yang fondasi itu yang perlu diajarkan oleh orang tua kepada anak orang tua mungkin tidak punya wibawa yang cukup dalam arti memiliki teknologi, informasi, kecanggihan pakai gadget malah kalah tapi dalam hal nilai-nilai ini nah orang tua punya sebagai wibawa untuk mendidik anaknya orang akan berubah kalau dia bahagia maka kalau merubah dia bahagia akan dia bahagia itu kalau diterima ya bukan dituntut saya ini orang yang tidak rapi buka laci lupa nutup, buka lemari gak nutup, buka pintu gak nutup lagi wah istri saya melatih saya, menuntut saya apa susahnya buka laci saya bukan berubah saya pikir ya kalau gak susah tutup aja sendiri gitu kan wah malah sebelum pergi ke kantor saya bukain tuh laci biar marah tuh sekalian gitu kan nah kenapa saya dituntut ya banyak orang kan dituntut nih kamu harus rapi, kamu harus begini emang saya begini kamu cinta apa tidak memang saya begini, kamu cinta apa tidak memang saya begini yaitu sikap makin mengkristal bukan berubah makin mengental, makin radikal wah tambah gak berubah tambah menjadi-jadi jadi kalau mau berubah kenapa saya bisa berubah sekarang karena istri saya menerima saya apa adanya dan membahagiakan saya nah singkat cerita istri saya yang berubah dia mulai menerima saya apa adanya dia tidak nyuruh-nyuruh saya nutup laci tapi dia melengkapi saya nutup laci dengan senyum lagi nah ketika dia melengkapi, dia menerima saya bahagia malah saya jadi berpikir ya gak susah sih saya nutup laci saya belajar nutup laci bisa deh saya berubah jadi kalau mau merubah pasangan mulai dengan penerimaan mulai dengan melengkapi, menerima apa adanya melengkapi kekurangannya, mencintai dia, membahagiakannya istri saya berubah duluan sikapnya maka saya berubah maka berubahlah kita sendiri yang sebenarnya merubah diri kita nanti pasangan akan mengikuti sehingga akhirnya kita saling berubah wah makin lama makin cocok jadi berbeda itu bukannya tidak jodoh kenapa? karena manusia bisa berubah jangan ikuti mitos bahwa manusia tidak berubah tidak ada yang tidak bisa berubah hanya Tuhan yang tidak bisa berubah mari kita merubah diri kita membuat pasangan berubah, orang lain berubah dan menikmati kebahagiaan hidup selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati